Smart FM Live Report Selanjutnya mengenai kegiatan reses anggota Dewan ini, kita telah terhubung dengan reporter Smart FM, Edi Ardian, yang berada di Kecamatan Babulu, Kabupaten Penajam Pasir Utara. Edi, silakan. Baik, terima kasih rekan-rekan Titi Hariani dan selamat datang sore. Selamat datang, khususnya masyarakat Kabupaten Penajam Pasir Utara. Betul sekali yang dikatakan oleh Edi tadi, saat ini saya berada di kantor Kepala Desa Sri Raharja. Di Kecamatan Babulu. Dan betul saat ini di gedung serbaguna milik pemerintah Kabupaten Penajam Pasir Utara atau Kepala Kantor Kepala Desa Sri Raharja ini sedang berlangsung acara reses yang dilakukan oleh Wakil Kabupaten Penajam Pasir Utara dalam daerah pilihan pemilihan atau Dapil Waru Babulu, yaitu Bapak Haji Syahrudin M. Nur SE. Sekitar satu jam yang lalu kegiatan ini telah dibuka dan diawali dengan beberapa sambutan-sambutan. Nah tentu saja di dalam saran ini akan disampaikan oleh Bapak Syahrudin sendiri bahwa acara reses ini dimaksudkan untuk mengetahui dan juga menyerap aspirasi-aspirasi apa saja yang disampaikan oleh Bapak Syahrudin M. Nur. Wakil Ketua DPRT Kabupaten Penajam Pasir Utara dan berdua sama sejumlah anggota masyarakat yang hadir dalam bidang serbaguna di Desa Sri Raharja. Baik, untuk selanjutnya kita akan menyemak langsung bagaimana berlangsungnya kegiatan reses atau serap aspirasi dari anggota Dewan atau tempatnya Wakil Ketua DPRT Kabupaten Penajam Pasir Utara, Dapil Waru Babulu, Bapak Syahrudin, 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 Bapak Syahr Apa-apa yang dilakukan oleh masyarakat kita Termasuk tadi Pak Ades Sudah menyampaikan aspirasinya Kepada saya Mudah-mudahan Ini bisa kita upayakan Anggaran berikutnya nanti Sudah bisa terrealisasi Kemudian selamat serta salam Atas hidupan kita Yang saya berhubungan Yang saya berhubungan Pak Ades yang waktu ini Serta kejarannya Ketua Salam Desun Ketua RT, BPD Kelompok Tani Kelompok Pemuda Kelompok Agama Kelompok Masyarakat Ibu-ibu PKK Kelompok Kelompok Tani Kelompok Pengusaha Dan semua Bapak Ibu yang sudah hadir Di sore hari ini Semoga Diteri kebahagiaan Dunia akhir Terima kasih Tadi Pak Ades sudah menyampaikan Saya Reses Kelompok Reses ini Kewajiban kita Sebagai Anggota DPR Saya baru mendengar Tadi dari Pak Kades Kelompok Reses ini Baru saya disini Jadi Alhamdulillah Dia kan bisa Ketemu dengan Bapak Ibu disini Karena Biasanya Dewan itu ada 25 orang Kemudian yang Bebulu Waru ini ada 8 orang Biasanya berbagi Pendiling Nah mestinya Sudah ada Dewan yang sebelum saya Berbicara Reses Kalau saya Biasanya Resesnya itu Di Kecamatan Kemulu Satu Kecamatan Baru Satu Tahun berikutnya Begitu lagi Nah tapi Apa yang disampaikan Ini Pak Kades Tadi saya Cukup Kakit juga Saya pikir Teman-teman yang Ada di Ibu Bulu Sudah terbiasa Peniling di Rawa Sukapun Zini Tapi Alhamdulillah Kita Tidak mengurangi Semangat kita Dalam rangka Serang aspirasi Ini Saya Sebagai Wakil Ketua DPRD Penajang Pasir Utara Tentu Juga ingin Mendengar Aspirasi Kita Semua Sekiranya Dalam Waktu dekat Ini nanti Akan ada Muserembang Kabupaten Dan kemarin Yang saya ikuti Itu ada Muserembang Kejamatan Dan Biasanya Mulai dari desa Nah disanalah Dimasukkan Semua Kegiatannya Akan Dilaksanakan Di Masing-masing Desa Prosesnya Seperti itu Juga Kalau Memasuk Kegiatannya Programnya Harus Melalui Dari Muserembang Desa Kemudian Baru Masuk Muserembang Kecamatan Begitu Juga Selanjutnya Lanjut Ke Muserembang Kabupaten Karena disana Wadah Untuk Mengumpulkan Semua Kegiatan Program Yang Sudah Diprogramkan Di Masing-masing Besa Dan Kejamatan Nah tentu Menanya Tanya Ketika Itu Tidak Masuk Ini Menjadi Masalah Nanti Karena Semua Kegiatan Itu Sudah By Sistem Melalui Sistem Yang Sudah Diatur Yang Sudah Diatur Di Komputer Kemudian Diprogramkan Dikirim Di Baperda Nah Jadi Terkait Seperti Ini Tentu Juga Saya Hari ini Ada Program Reses Itu Juga Nanti Namanya DPRD Namanya Pokok-pokok Pikiran Pokok-pokok Pikiran DPRD Ini Nanti Kita Sampai Dalam Muserembang Makanya Saya Ada Beberapa Catatan Tadi Pak Kades Ya Tentu Ini Menjadi Program Prioritas Saya Juga Untuk Melanjutkan Kegiatan Yang Ada Di Seri Rahatnya Ini Kemudian Dari Apa Yang Kita Lakukan Ini Saya Biasanya Setiap Tahun Mas Virasi Bisa 20-30 Media Inilah Yang Kita Distribusikan Ini Yang Kita Bagikan Ke Masing-masing Desa Dan Kejabatan Terus Terus Yang Dapat Tahun Ini 2019 Itu Ada Beberapa Jalan Kemudian Ada Beberapa Kelompok Google Ada Beberapa Kelompok Melayan Ada Beberapa Kelompok Tani Kemudian Ada Luar-luar Ibadah Masjid Musola Tiktok Tiktok Pak Pak Dan Yang Ada Sekarang Ini Masjid Ada Masjid Saramal Sekitar 150 Juta Masjid Saramal Kemudian Di 43 Juga Ada Di Rintik Jumlahnya Biasanya Perlu 10 Musola Dan 10 Masjid Setiap Tahunnya Terus Saya Sampaikan Distribusikan Ke Masing-masing Siapa Yang Mengajukan Proposal Ya Itu Yang Kita Proses Kemudian Ada Lagi Tadi Yang Saya Sebutkan Kelompok Google Google Itu Saya Biasanya Yang Lebih Banyak Itu Ibu-ibu Kelompok Usaha Bersama Nah Biasanya Ibu-ibu Itu Ada Pekerjaannya Home Apa Namanya Pekerjaan Rumah Tangga Home Industri Yang Kegiatannya Dilakukan Ibu-ibu Itu Biasanya Ada Yang Mengasinkan Telur Bikin Keripik Semua Kegiatan Kegiatan Itu Bisa Kita Bantu Melalui Kelompok Usaha Bersama Tahun Ini Saya Ada 20 Kelompok Yang Tersebar Di Bebulu Waru Ini Nah Jadi Kalau Ibu-ibu Mau Nanti Silahkan Dibentuk Diajukan Diajukan Kelompoknya Insya Allah Pasti Saya Bantu Begitu Juga Bapak-bapak Bukan Hanya Ibu-ibu Bapak-bapak Juga Kalau Ada Kegiatan Usahanya Boleh Juga Diajukan Melalui Kelompok Usaha Bersama Itu Enggak Ada Bedanya Sama Yang penting Ada Kelompoknya Nah Kelompok Kalau Kelompok Tani Saya Tahun Ini Ada Beberapa Bibit Padi Kemudian Bibit Jagung Ada Juga Bibit Lombok Nah Jadi Ini Sementara Lagi Kita Distribusikan Ke Masing-masing Kelompok Setiap Tahun Ini Terus Kita Lakukan Belum Alat-alat Mesin Pertanian Sehingga Apa Yang Saya Lakukan Ini Betul-betul Dapat Dirasakan Oleh Masyarakat Jadi Tahun Ini Juga Hampir 20 Miliar Pak Yang Sudah Kita Distribusikan Kebetulan Yang Ada Jalan Yang Saya Programkan Tahun Ini Ada Beberapa Contoh Di Lemangka Barat Kurang Lebih Jalannya Juga Sama Seperti Ini Itu Sekitar 7,5 Miliar Di Sana Kemudian Ada Di Belakangnya Pasar Itu Sekitar 6 Miliar Jadi Siapa Yang Mengajukan Langsung Ke Kita Lebih Cepat Lebih Bagus Supaya Betul-betul Nanti Menjadi Program Prioritas Yang Akan Kita Rencanakan Kedepannya Nah Pada Sore Hari Ini Tentu Dalam Dalam Beberapa Hari Nanti Reses Kita Ini Kita Turun Di Beberapa Daerah Ini Juga Yang Kita Lakukan Nah Ada Juga Kelompok Kelompok Pemuda Kelompok Pemuda Itu Juga Kita Berikan Pelatihan 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 Itu Bukan Hanya Pemuda Tetapi Kelompok Tani Juga Kita Latih Kita Kita Kirim Ke Beberapa Daerah Nanti Membekali Kita Memahami Ilmu Ilmu Apa Yang Sudah Dilakukan Di Daerah Daerah Lain Begitu Juga Kelompok Nelayan Nah Kelompok Nelayan Tahun Ini Saya Berikan Sekitar 20 Mesin Dan Alat Tangkap Kebetulan Mereka Yang Mengajukan Proposalnya Langsung Ke Saya Dan Tahun 2019 Ini Akan Terrealisasi Itu Dari Apa Yang Saya Sebutkan Ini Saya Tidak Tahu Apakah Ada Yang Terdistribusi Ke Seri Raharja Ini Yang Jelas Saya Menganggarkan Itu Nanti Pembagiannya Melalui Dinas Dinas Karena Mereka Urusan Teknis Nah Jadi Setelah Kita Nanti Anggarkan Baru Dibelanjakan Oleh Masing Dinas Ada Kepala Dinas Pertanian Ada Dinas Perikanan Dan Lain Sebagainya Dan Ini Terus Kita Lakukan Mudah-mudahan Nanti Kita Sambil Diskusi Apa Yang Menjadi Pemikiran Bapak-bapak Semua Tentu Kita Harapkan Informasi Yang Baik Kalau Kita Rencanakan Sebenarnya Rawas Sebakung Ini 2020 Kan Rencananya Mau kita Rejet Kita Sudah Sepakati Sebenarnya Dengan Pak Bupati Memang Kemarin Jalan Gang Ali Itu Baru Sekitar 200 Meter Karena Keterbatasan Anggaran Anggaran Kita Di 2000 Mulai 2016 Sampai 2018 Itu Kita Mengalami Defisit Anggaran Sehingga Sehingga Untuk Melanjutkan Pembangunan Ini Agak Tersiok Jangan Membangun Pak Gaji PNS Kadang-kadang Tertunda ADD Biasanya Tidak Pernah Nyebrang Sampai Nyebrang Tahun Berikutnya Katakan Anggaran Tahun 2017 Seharusnya Sudah Realisasikan ADD Itu Nyebrang Ke 2018 Dan Ini Terjadi Karena Memang Gak Ada Anggarannya Tetapi Kita Meyakini Mudah-mudahan Di 2020 Nanti Betul-betul Sudah Bisa Normal Karena Terakhir Kami Bayar Multius Itu Kurang Lebih Sekitar 360 Miliar Membayar Utang-utang Yang Sudah Dilaksanakan Oleh Pemerintah Sebelumnya Nah Kemudian Ada Beberapa Lagi Yang Kita Sepakati Dengan Pemerintah Daerah Termasuk Masalah Kesehatan Kesehatan Itu BPJS BPJS Per Satu Peberwari Itu Sudah Kita Gratiskan Jadi Tidak Ada Lagi Nanti Yang Bayar BPJS Tetapi Diurus Yang Belum Punya BPJS Supaya Cepat-cepat Diurus Bukan Kita Mau Sakit Tetapi Ini Sedia Payung Sebelum Hujan Nah Sudah Kita Gratis Dan Bapak Cari Ibu Cari Dimana Daerah Gak ada Yang gratis Gak ada Yang gratis Dari Kabupaten Lain Hanya PPU Hanya PPU Hanya Kebetulan Bupatinya Bagus Dan Kita Lebih Men-support Lagi DPR Kemudian Ada Lagi Di Dunia Pendidikan Seragam Sekolah Tahun Ini Juga Kita Akan Distribusikan Seragam Sekolah Anak-anak SD SMP Yang Mengurangi Beban Orang Tuanya Yang Biasanya Hanya Beli Baju Beli Celana Itu Bisa Sampai Ratusan Ratusan Ribu Nah Ini Kita Carikan Jalan Keluarnya Dan Kita Mohon Doa Ratu Kepada Bapak Ibu Semua Supaya Kita Diberi Kesehatan Pak Bupati Juga Bisa Sehat Dan Kuat Supaya Kegiatan Yang Betul-betul Pro Rakyat Ini Bisa Kita Laksanakan Dengan Baik Nah Memang Batas Kami Sebagai DPR Ini Nanti Hingga Di Bulan September Agustus September Nah Sebentar Lagi Kita Akan Melaksanakan Pemilihan Umum Kami Berpesan Supaya Betul-betul Dijaga Situasi Dan Kondisi Kondusivitas Daerah Jangan Sampai Nanti Berbeda Pandangan Jangan-jangan Berbeda Pilihan Saling Gontok-gontokan Jadi Ini Menjadi Pesan Kita Pesan Pemerintah Pesan Pak Bupati Supaya Betul-betul Kita Menggunakan Hak Pilih Kita Pada Tanggal 17 April Itu Jangan Kita Gunput Karena Rugi Kita Kalau Gunput Satu Suara Itu Sangat Berharga Untuk Kabupaten Kita Jadi Ini Beberapa Pesan Termasuk Program Prioritas Yang ingin Kita Sampaikan Masalah Lampu PJU Juga Ada Beberapa Jalan Yang Sudah Kita Pasang PJU Itu Kebetulan Kemarin Di sebakung Tiga Yang dapat Dengan Rintik Tahun Ini Insyaallah Seri Rahaja Juga Nanti Kebagian Ada 200 Titik Yang Yang Akan Kita Distribusikan Ke Masing-masing Bebulu Waruh Dan Biasanya Kita Bagi-bagi Supaya Jalan-jalan Yang Gelap Lorong-lorong Yang Gelap Bisa Kita Pasang Itu Tenaga Tenaga Surya Dan Sekarang Kalau Bapak Kesebakung Tiga Memang Ada Sudah Terpasang Bapak Bisa Lihat Nanti Dan Itu Murni Dari Aspirasi Dari Partai Demokrat Dari Turun Ke Ke Desa-desa Nah Mungkin Ini Pak Ibu Semua Yang Hadir Pada Sore Hari Ini Sambil Kita Diskusi Sore Hari Ini Mudah-mudahan Ada Berkahnya Ada Manfaatnya Saya Hadir Disini Dalam Rangka Serap Aspirasi Ini Demikian Lebih Dan Kurangnya Saya Mohon Maaf Wabillahi Topik Walhidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Kepada Bapak Haji Sahrudin Mnur SE Yang telah Memberikan Sambutannya Baik Bapak Ibu Semua Yang Ingin Melakukan Mengajukan Pertanyaan Kepada Bapak Haji Sahrudin Kami Persilahkan Silahkan Angkat tangan Bapak Ibu Yang ingin Mengajukan Pertanyaan Nama Dan RT Pak Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Nama saya Agus Gunawan RT 10 Wakil BPD Sri Raharja Kepada Bapak Sarudin Yang saya Hormati Berserta Rombongan Kepada Bapak Bapak Ibu Yang hadir Pada hari Ini Yang saya Hormati Langsung Saya Dapat Saya Ingin Mengusulkan Mengenai Pertanian Sehubungan Tahun Ini Desa Sri Raharja Lagi Mengalami Gagal Panen Jadi Saya Disini Menginginkan Kepada Bapak Dewan Yaitu Untuk Menegaskan Kepada Petugas Pertanian Agar Ada Bimbingan Kepada Desa Kami Sri Raharja Dan Bantuan Bantuan Mengenai Pertanian Terutama Mengenai Jat Asam Desa Kami Sekarang Rata-rata Mengenai Gagal Panen Gara-gara Jat Asam Jadi Kami Mengharapkan Bantuan Yaitu Kapur Tahun Kemarin Mendapatkan Bantuan Kapur Tapi Sepertinya Kurang Maksimal Pak Selanjutnya Yaitu Mengenai Jalan-jalan Pertanian Dan Jembatan Jembatan Mohon Bantuannya Dari Bapak Untuk Menegaskan Kepada Petugas Pertanian Selanjutnya Karena Kurangnya Alat Pertanian Pak Seperti Telaktor Dan Alat Panen Seperti Komben Kami Mengharapkan Sekali Kepada Bapak Dan Selanjutnya Yaitu Mengenai Pendidikan Pak Sekolah Kami Yaitu SD SD 018 Kalau Musim Hujan Sangat Mengkhawatirkan Pak Karena Sering banjir Jadi Kami Mengharapkan Kepada Menegaskan Kepada Petugas Pendidikan Agar Bantuannya Yaitu Membantu Penimbunan Halaman Pak Selanjutnya Yaitu Apa yang Disampaikan Bapak Kepala Desa Mengenai Masjid Kami Mohon Bantuannya Bila Mana Kita Mengajukan Proposal Bisa Dibantu Biar Bisa Tereleksasi Mungkin Itu Aja Dari Saya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kepada Bapak Haji Sarutin Amnur HSE Yang Berhenti Kepada Bapak Bapak Dan Disini Langsung Ajar Kita Selaku B3A Dari Raja Ini Mungkin Di bidang Pertanian Seperti Jaringan Irrigasi Itu Saya Rasa Kurang Memenuhi Sarat Ada Kemarin Ada Bantuan Dari BWS Pintu Besar Yang Di Plima Itu Tapi Sekarang Jaringan Irrigasinya Belum Belum Ada Maka Dari Bapak Wakil Ketua Bisa Sri Haja Memerlukan Jaringan Irrigasi Sepanjang 22 Kilo Untuk Jaringan Irrigasi Pertanian Dan Selan Selanjutnya Masalah Di Samping Jaringan Itu Ada Gorong Gorong Supaya Di Dugubi Itulah Usuhan Dari Saya Selan Selanjutnya Selanjutnya Assalamualaikum Wasallam Wabarakatuh Sartip Sartip Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bapak Haji Syarudin M. Nur SE Yang Saya Arumati Dan Rombongan Kita Langsung Aja Pak Tadi Sudah Disampaikan Oleh Bapak Sartip Atau Pak Agus Mungkin Sudah Lama Dua Hari RT1 RT1 Jadi Kita Nambahin Tadi Sudah Disampaikan Oleh Bapak Kepala Desa Jadi Desa Kita Ini Mengadakan Muser Bank Des Muser Bank Kecamatan Pak Setiap Tahun Memprioritaskan Dua Dua Kegiatan Fisik Mungkin Saya Bantu Desa Ini Sudah Lebih Puluhan Tahun Pak Tapi Usulan Prioritas Itu Tidak Pernah Dilaksanakan Tidak Pernah Dapat Kita Suatu Contoh Tadi Yang Jalan Poros Yang 8 Kilo Tadi Pak Yang 8 Kilo Itu Setelah Di Aspal Itu Sampai Sekarang Ini Belum Dirawat Tadi Sudah Dikatakan Bapak Kepala Desa Untung Bapak Kesini Jalan Sudah Didorong Itu Berkas Usahanya Kepala Desa Bersama BPD Untuk Mencari Dana Bergabung Dengan OPTD Jadi Kami Mohon Kepada Bapak Dewan Jadi Hasil Muserbang Itu Tolong Di Kawal Terutama Jalan Yang 8 Kilo Kalau Yang Jalan Di Dalam Mungkin Bisa Didanai Uang DD Atau ADD Tapi Yang Jalan Poros Ini Tidak Bisa Didanai Dana DD Atau ADD Jadi Ini Kebetulan Bapak Kesini Pas musim Terang Kalau Musim Hujan Mungkin Mobilnya Bapak Tadi Paling Nyangkut Jadi Kami Mohon Kepada Bapak Dewan Untuk 2019 Bisa Masuk Karena Kita Usulkan Di Muser Bang Terus Sudah Berkuluh Tahun Tidak Pernah Diperbaiki Itu Dari Saya Karena Sudah Disampaikan Tadi Sudah Banyak Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Baik Terima kasih Kepada Pak Agus Gunawan Pak Sartif Dan Pak Juari Yang Sudah Menyampaikan Pertanyaan Yang Pertama Mungkin Mengenai Kondisi Pertanian Kondisi Pertanian Yang Sawahnya Tingkat Keasamannya Tinggi Memang Sebenarnya Kami Pak Sudah titip Anggaran Dengan Binas Pertanian Itu Sekitar 2 miliar 2 miliar Untuk Dibelikan Kapur Dibelikan Kapur Supaya Didistribusikan Ke Masing-masing Desa Karena Saya Walaupun Tidak Secara Langsung Mungkin Ketemu Dengan Bapak Tapi Saya Hampir Setiap Saat Pak Turun-turun Ke Desa-desa Melihat Kondisi Kondisi Sesungguhnya Supaya Ini Menjadi Bahan Buat Kita Nanti Ketika Kita Rapat Di BPR Nah Kita Memang Tau Pak Kebutuhan Ini Cuman Birokrasinya Ini Terlalu Rumit Sehingga Sehingga Kami Yang Menganggarkan Ini Ya Sepat Kita Terdebat Terdebat Pada saat Musrembang Kecamatan Roksu itu Dan hadir Dinas pertaniannya Ya kita Sampaikan Kenapa Uang ini Kita sudah Tidik Kenapa Tidak Dilaksanakan Alasannya Ada Yang Masuk Lelang Alasannya Tidak ada Peminatnya Padahal Kalau kita Mau saja Melelang Dengan Baik Saya pikir Pasti Banyak Peminatnya Karena Itu kan Ada Memang Kontraktor Pupuk Jadi Tinggal Membelikan Aja Atau Kapur Tadi Jadi Memang Pak Saya Mohon maaf Karena Terus terang Kami Ini kan DPR DPR Itu Kan dari Rakyat Untuk Rakyat Dan Oleh Rakyat Nah Saya Biasanya Ini Mohon maaf Saya harus Buka Rahasianya Sebenarnya Biasanya Kita Ini kan Melihat Pemilih Kita Konstituin Kita Dimana Yang Lebih Besar Pasti Disitu Tiba Banyak Yang Kita Bantu Seperti Itu Biasanya DPR DPR Itu Jadi Kita Ini kan Kembali Nanti Seperti Saya Ini kan Kembali Ke Desa Kembali Ke Desa Melihat Kondisi Yang Ada Di Lapangan Nah Kalau Bantu Besar Ya Silahkan Pasti Bapak Bapak Ibu Ibu Sudah Lebih Paham Kemudian Kapur Ini sebenarnya Pak Setiap Tahun Saya Tidak Tahu Kalau Sampai Kesini Juga Kapurnya Tadi Apakah Permohonannya Yang Tidak Nyampe Atau Memang Dari Dinasnya Mungkin Tidak Cukup Apa Namanya Kebutuhannya Kemudian Alat-alat Pertanian Alat-alat Pertanian Juga Kita Sebenarnya Kalau Hitungan Volume Sawah Ini Sudah Berlebihan Sebenarnya Karena Saya Kan Pernah Mengusulkan Itu Apa Namanya Traktor Wah Traktor Kalau Hitungan Sawah Saya Juga Tahu Hitungannya Bagaimana Satu Sawah Itu Atau Dua Sawah Satu Traktor Hitungan Mereka Sudah Berlebihan Nah Padahal Masih Banyak Juga Setiap Saya Reses Masih Banyak Juga Apa Namanya Petani Petani Kita Teria Teria Minta Alat Pertanian Itu Tetapi Saya Saya Sendiri Punya Program Pak Punya Program Insyaallah Nanti Periode Berikutnya Saya Sudah Bicara Dengan Pak Bupati Saya Akan Melaksanakan Program Alat Pembalen Setiap Desa Saya Akan Berikan Satu Jadi Supaya Itu Nanti Sama Sama Dipakai Karena Harganya Cukup Mahal Yang Kombin Ini Kumbin Nah Jadi Ini Nanti Akan Kita Berikan Kepada Kelompok Kelompok Nanti Saya Tergantung Kesepakatan Siapa Yang Akan Mengelola Nanti Saya Akan Memberikannya Kepada Desa Tergantung Pengelolaannya Nanti Lewat Siapa Ini Rencana Yang Kedepannya Karena Saya Lihat Lebih Efektif Lebih Efisien Saya Lihat Nah Tentu Kalau Itu Bantuan Ya Tidak Sama Dengan Harga Pasar Kalau Harga Pasarnya Satu Juta Yang Mungkin Kalau Yang Sudah Alat Yang Sudah Kita Belikan Tentu Di Bawahnya Itu Supaya Membantu Masyarakat Kita Kan Membelikan Itu Supaya Membantu Kebutuhan Masyarakat Jangan Nanti Terlalu Dikomersialkan Kita Hanya Kalau Bisa Bagaimana Bayar Operatornya Bayar Apa Namanya Minyaknya Kemudian Pemeliharaannya Itu Saja Karena Ini Bukan Barang Tagangan Tetapi Untuk Membantu Petani Petani Kita Kemudian Lagi Pak Tadi Ada SD Bapak Guru Jadi Kita Kalau Timbunan Ini Pak Terus Terang Saya Ada Program Menimbul Dengan Pak Agar Ini Pemerintahan Kemarin Tidak Dibolehkan Padahal Saya Tahu Timbunan Itu Sebenarnya Dibutuhkan Karena Memang Tanah Di Sebakung Ini Kan Rawah Perlu Ditimbun Nah Tapi Pemerintah Kemarin Menganggap Pagar Dan Tanah Timbun Itu Tidak Terlalu Perlu Yang Dia Butuhkan Itu Katanya Sekolah Sekolah RKB Dan Saya Sudah Membangun Di Sebakung Satu Itu Pak Kalau Bapak Lihat Itu Aspirasi Saya Yang Ada Di Sebakung Satu Ada Saya Bangun Sekolah Di Danan Nah Jadi Itu Mudah-mudahan Kedepannya Saya Juga Belum Lihat Saya Akan Cek Nanti Pak SD Mana Yang Dibilang Pak Buna Wontan Ini Masih Masih Terendam Ya Terendam Dan Memang Tetapi Saya Kira Kalau Dana ADD Bisa Itu Pak Dinyalukan Terkendalanya Apa Terkendalanya Nanti Kita Lihat Aturannya Saya Pikir Kalau Itu Dikerjakan Katakan Enggak Usah Banyak Banyak 10 Sampai 20 Red Setiap Anggaran Itu Bisa Terselesaikan Juga Sebuah Lapangan Itu Kalau Memang Itu Yang Diinginkan Jadi Terbantu Juga Kalau Kondisi Seperti Itu Karena Saya Lihat ADD Ini Cukup Besar Apalagi Terakhir Kemarin Ada Tambahan Itu Tinggal Pengelolaannya Mudah-mudahan Ini Bisa Dikerola Dengan Baik Mana-mana Yang Bisa Dilakukan Jangan Nanti Membangun Gapura Membangun Pagar Yang Kita Anggap Prioritas Makanya Tadi Kalau Katakan Masjid Yang Dianggap Dibikin Multi-yes Saya Pikir Itu Sudah Benar Terima Bisa dianggarkan Kemudian Pak Sartip P3A Kebetulan Bapak tidak kena jatah disini Saya P3A itu Pak Ada beberapa P3A yang saya bantu Masing-masing 100 juta Untuk disuak kelolan Mungkin tempat Bapak aja yang tidak kebahagiaan Mudah-mudahan tahun depan Pak Saya akan memberikan P3A Jadi Gunung Makmur dapat, Gunung Mulia dapat Gunung Intan dapat Masing-masing 100 juta Pak dari saya Itu program Normalisasi Saluran Paling tidak paret-paret cacing Pak ya Itu pun suak kelola Dan itu setiap tahun Pak saya berikan terus Sama dengan tadi musyola dengan masjid itu Selalu ada Pak Jadi gak usah khawatir Pak Sartip Mudah-mudahan Saya bisa duduk lagi di DPR Dan Bisa apa-apa menjadi Pemintaan di Sri Raharanya ini Bisa saya lakukan Laksanakan Kemudian Pak Juhari Ada beberapa kali Nuk Serembang Tetapi gak pernah nyangkut Ya tadi memang Saya sudah bilang Pak Kita ini Masing-masing DPR ini kan Punya kepentingan Masing-masing Jadi kalau Diajukan proposal Tidak ada yang membawa Ya kadang-kadang seperti itu Tidak tahu nyangkutnya dimana Paham kan yang saya Bapak maksudkan Nah Kalau Bapak paham Ya Sudahlah Kita ini gak usah lagi Saya berbicara Karena dilarang kita berkampanye kan Karena ini reses Saya akan buktikan Saya akan kembali Kesini Pak Yang penting Bapak setuju semua Karena terus terang Saya agak repot juga Pasti saya Ditentang mati-matian Dengan desa yang lain Desa yang betul-betul Banyak konstituen saya Coba Seperti rintik Pak Tahun ini aja Mungkin 10 miliar Pak Desa rintik itu Ada jalan Ada gorong-gorong Ada jembatan yang saya bantu Tapi memang Saya disana menang Pak Jadi itu bedanya Seperti itu Saya akan kembali Dan saya akan buktikan Terus itu selama saya Jadi DPR Gak usah disangsikan Untuk itu Pak Jadi semua ini Apa yang Bapak usulkan Menjadi prioritas itu Biasanya kita DPR itu Membawa Pak Membawa proposal itu Begitu membahas nanti Ini sudah kita kepit ini Di Di ketek kita ini Begitu membahas Langsung kita buka Mana tadi punya desa ini Tapi kalau diusulkan Tidak ada yang membawa Terpaksa tertinggal lagi Tidak tahu tertinggal di mana Nah jadi ini pentingnya Kita Saya juga Berpikir Supaya kita Cerdas lah Cerdas Melihat Figur Melihat Apa namanya Orang-orang Supaya betul-betul Sesuai dengan Kapasitasnya Nah ini penting Saya sampaikan Supaya Bapak Tidak Seperti kemarin-kemarin lagi Katanya tadi Tidak ada dewan Yang datang Tidak ada yang peduli Kesini Nah ini Jadi Kalau mau peduli Ya Harus Seperti itu Kondisinya Saya pikir Tidak usah saya cerita Pasti Bapak Paham semua lah Sudah Paham ke Pak Nah Seperti itu Tidak usah saya sebutkan Nanti Tidak enak kita nanti Oke mungkin Berikutnya Ada lagi Yang mau tanya Silahkan Selain gorong-gorong Jalan Tapi 2020 Insya Allah Ini Pak jalan poros Jalan poros ya Karena 2019 Ini kan sudah Anggarannya sudah Sudah keluar Saya sudah Komitmen Pak 2020 Rawas sepakung Ini sudah Bisa dirijit Kalau ini Paling 2 kilo ya 2 kilo Pak ya Jalan poros Ya 4 kilo 3 kilo ya Ya 3 kilo itu Sekitar Paling 7 setengah miliar lah Pak Ya Tambah sini Ya Biar aja itu nanti dulu Pak Tempat Bapak lah dulu Oh masih situ Ya Nanti saya lihat Pak 17 April Pak ya Oke Mungkin berikutnya Siapa lagi menanya Ibu-ibu Ada lagi Silahkan Sudah ada kelompoknya Belum Masa kalah Sembakung 1 Sama sembakung 3 Semua sudah ada Kelompoknya disana Dia sudah dapat Tahun ini Ibu-ibu Ibu-ibu-ibu Ibu-ibu-ibu-ibu-ibu-ibu-ibu Ibu-ibu-ibu-ibu-ibu-ibu-ibu-ibu-ibu-ibu-ibu-ibu-ibu-ibu-ibu-ibu-ibu-ibu-ibu-ibu-ibu-ibu-ibu-ibu-ibu-ibu-ibu-ibu-ibu-ibu-ibu-ibu-ibu-ibu-ibu-ibu-ibu-ibu-ibu-ibu-ibu-ibu-ibu-ibu-ibu-ibu-ibu-ibu-ibu-ibu-ibu-ibu-ibu-ibu-ibu-ibu-ibu-ibu-ibu-ibu-ibu-ibu-ibu-ibu-ibu-ibu-ibu-ibu-ibu-ibu-ibu-ibu-ibu-ibu hai 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 kalau ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang saya hormati Bapak Haji Sahrudin dan saya capakan ramah datang saya pria Haji Pak warga RT01 mungkin kalau untuk pertanyaan atau aspirasi dan keluhan sudah lengkap sekali Pak dari yang disampaikan oleh Bapak Kepala Desa ditambahkan oleh Wakil Ketua BPD dan Bapak Ketua BPD sendiri nah ini saya akan menanyakan sedikit Pak terkait masalah BGU Pak nah BGU itu kami sendiri Pak sebagai dari pemerintah desa sendiri sudah mulai 2016 Pak sudah berupaya untuk menjemput bola artinya sudah membuat proposal tembus ke perkim lah yang kemana Pak ya tapi Alhamdulillah saya ingat Pak 2016 itu bersamaan dengan daerah Sotek Pak nah itu bahkan saya sudah katakanlah sudah mungkin dapat rekom Pak tapi Alhamdulillah sampai sekarang belum direalisasi nah sekarang yang ada itu Pak BGU kami itu hasil dari swadaya sendiri Pak dibantu dengan ada disini Bapak Babin Kampimas kami nah jadi kemarin ada dinas dari perkim Pak masuk ke sini nah artinya Pak Bupati sendiri di tahun 2019 ini mengangkatkan program PT Ubersinar ya jadi kami mohon Pak artinya nah proposal kami sudah masuk Pak nah tapi jadi kami minta tolong disini Pak untuk dikawal lah Pak ya artinya yang permohonan kecil ini jangan juga Pak nunggu 17 April Pak ya artinya yang kecil-kecil dibantu dulu lah Pak ya nah yang kedua Pak terkait dengan UPTD Pak mungkin sudah dibahas sama Bapak Kedua BPD tadi karena 2 tahun Pak usulan kami dari Museran Bang Desa bahkan di Kecamatan itu sudah prioritas Pak 2 itu prioritas tapi Alhamdulillah sampai sekarang juga belum direalisasi Pak bahkan kami ini sudah sharing dengan UPTD setahun hampir 2 kali Pak bahkan jalan kami ini seandainya terjadi kerusakan Pak mohon maaf kami sudah bisa tidak bisa lagi untuk memperbaiki karena kenapa bahu badan jalannya itu sudah habis Pak jadi sudah bukan lagi pemeliharaan Pak tapi peningkatan nah otomatis kalau di 2019 ini kami tidak dapat dana alokasi tusuk atau masuk di PNQ Pak ya itu tadi yang disampaikan Pak Kades mungkin ibu-ibu bisa melahirkan di tengah jalan Pak nah jadi UPTD sendiri Pak berapa kali kami ke sana dan 3 tahun pemerintahan Pak Surani ini kami belum pernah mendapatkan proposal murni Pak belum pernah kami mendapatkan proposal murni sejauh ini kami melakukan sharing Pak sharing dan sharing terus ya Alhamdulillah mungkin kami masih bisa menganggarkan itu Pak nah jadi kami mohon Pak untuk Bapak Wakil Ketua Pak Haji Sarudin mohon dengan sangat untuk bahasanya untuk memperhatikan Pak artinya kalau memang 2019 belum bisa diprioritaskan minimal peningkatan dulu Pak untuk jalan poros kami Pak ya mungkin itu saja Pak masukkan artinya dan permohonan saya Pak saya akhiri bagi Taufik Wadidaya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh baik terima kasih Pak Priyadi apa yang disampaikan itu mengenai masalah CGU dan jalan poros tadi sudah juga disampaikan oleh Pak Kades tadi Pak Juar ini ketua BPD Pak ketua kemarin hadir ya Pak baik Pak Priyadi PJU ini memang Pak Bupati sudah dia programkan PPU bersinar ini dan anggarannya kemarin 1 miliar Pak yang masih dikerjakan sama anak-anak sekolah anak-anak SMK itu mereka merakit itu saya juga memang turun-turun ke jalan Pak eh turun-turun ke lapangan dan saya ketemu Kades ketemu dengan perangkat-perangkat desa saya melihat respon respon dari masyarakat respon dari Pak Kadesnya dan perangkat-perangkatnya supaya betul-betul bisa bersinergi dengan kita ini penting karena Pak Bupati ini kan ada programnya dia yang yang mau kita golkan itu sekitar 300 miliar untuk desa dan kelurahan nah kalau memang betul-betul desa dan BPD-nya sejalan dengan kita pasti itu juga menjadi prioritas prioritas sehingga kita yang betul-betul 300 miliar itu memang bukan langsung anggaran yang yang dikeluarkan tapi melalui program prioritas bukan prioritas kita prioritas desa seperti ini yang tadi yang masuk dalam musteran bank itu dan itu juga nanti akan kita angkat nah jadi karena ini menjadi program kegiatan insyaallah karena 2019 kemarin sudah semua utang-utang sudah kita selesaikan tinggal utang ada SMI namanya tinggal itu karena memang jangka panjang 8 tahun yang lainnya utang multius sudah terselesaikan nah mudah-mudahan kondisi ini sudah normal kembali seperti kemarin saya anggap bahkan sudah kita distribusikan juga ke desa-desa kan melalui ADD dan kelurahan sekarang tahun ini juga sudah mulai dapat Pak jadi gak ada lagi kelurahan yang mau jadi desa kalau dulu kan cemburu kelurahan itu dengan desa karena gak ada dana anggaran kelurahan nah tahun ini juga sudah ada bantuan sekitar 340 per masing-masing kelurahan itu dari pusat belum yang dari desa yang dari kebupaten jadi kurang lebih sama walaupun sebenarnya kelurahan itu lebih sempit nah desa lebih besar anggarannya Pak Priyadi insya Allah Pak nanti kasihkan saya kopi proposalnya itu tentang PJU tadi supaya kita nanti kalau Bapak tidak tembuskan ke sana saya gak tahu kalau ada permintaan kan nanti lewat lagi lewat lagi gitu nah jadi penting ini kita sampaikan supaya Bapak Bapak bisa merasakan apa yang menjadi program prioritas kita begitu juga tadi yang jalan poros yang ada 4 kilo tadi kurang lebih Pak yang 8 kilo ya 8 kilo ya itu masih seri raharga semua seri raharga semua ya mudah-mudahan Pak kita bisa lakukan itu karena ini menjadi prioritas saya juga sebenarnya melihat kondisi kontur tanah kita yang gak pas di asfal mesti dirijit memang Pak kalau dirijit ini memang mahal 1 miliar itu paling 200-300 meter tetapi daya tahannya itu bisa sampai 5-10 tahun kita gak bakalan menganggarkan lagi beda dengan asfal kalau kita ngasfal ini memang 1 miliar itu bisa 1 kilo tetapi belum sampai di ujung rusak sudah di awalnya nah ya karena kondisi tanah kita kan labil konturnya makanya memang cocoknya itu rigid beton itu yang dicor dicor pakai lantai kerja pakai kawat itu kan Pak kalau itu Pak sebenarnya Bapak bisa cek besok atau kapan saya kerjasama dengan UPTD itu tanpa penyertaan desa saya sendiri di Gunung Intan Anda kan Bapak tembus tambung itu yang tembus Gunung Intan itu saya sudah apa namanya apa sih namanya kalau di grid di grid sekitar 9 kilo itu Pak ini baru sekitar 500 meter yang sudah diselesaikan ini dan itu kita lakukan tanpa ada sharing anggaran dan murni Bapak bisa cek nanti ke sana Bapak kan datang ke saya yang datang ke saya pastilah saya kalau Bapak nanti pastilah saya itu Pak Suprapto ketemu saya malamnya besoknya langsung saya turunkan alatnya jadi saya enggak janji-janji seperti caleg-caleg yang janji habis sudah kan tanah asalnya timbunan ya memang perlu peningkatan Pak peningkatan karena saya pikir sudah padat itu kan karena sudah pernah di asfal jadi memang sebaiknya sudah dirijit memang Pak cuman kan karena waktunya cukup lama Bapak minta tadi kan supaya bolong-bolongnya itu ditambang sulam dan itu biasanya kita si Pak kalau badan jalan seperti ini ada swakolola di PU dan kita berikan anggaran biasanya kepada PU sekitar 10 miliar sampai 20 miliar mereka mengelola badan-badan jalan yang berlubang-lubang saya enggak tahu juga kalau enggak sampai sini jadi karena itu biasanya sebaik kita anggarkan dari DPS sudah menganggarkan itu Pak pemeliharaan jalan namanya pemeliharaan jalan dan lingkungan sekabupaten PTU iya iya seperti saya mau datang sudah di dorong tadi Pak ya jadi itu Pak saya pikir Pak PTD saya butuh kerjasama kita dengan Pak Kades supaya Bapak desanya Bapak ini kedepannya bisa lebih baik bisa lebih baik dan anggaran bisa lebih besar supaya tentu kedekatan kita Pak kedekatan secara emosional ini yang kita harus bangun kalau Bapak sejauh-jauh ya semakin jauh juga anggaran itu kalau Bapak dekat ya pastilah kita menjadi prioritas jadi ini penting kita sampaikan Pak karena kita ini kan sama Pak saya hadir di DPR itu kan ada masyarakat yang memilih saya jadi masyarakat memilih ini ya kita akan kembali ke masyarakat itu itu pentingnya bagaimana program-program yang ketika kita sudah naik nanti program itu juga yang akan kita lakukan apa-apa yang menjadi pembentahan masyarakat ya itu juga akan kita distribusikan nah ukurannya tentu tadi masing-masing desa kelihatan nah jadi Pak Johari saya apa dengan kita dengan Mas Priyadi tolong dibangun kerjasama yang baik supaya termasuk nanti yang 300 miliar itu kalau jauh-jauh dengan kita ya kena sisa-sisanya aja nanti jadi harus seperti itu Pak perlu kedekatan khusus supaya desanya ini bisa maju Bapak lihatlah saya kasih 7,5 miliar itu di Labangka Barat itu nanti tahun ini sudah mulus disana lihat Gunung Intan itu sudah mulus nah jadi ini perlu perlu memang upaya-upaya dari perangkat desa melalukan pendekatan-pendekatan dengan teman-teman disana dengan pemerintah lah khususnya secara umum mungkin itu Pak yang bisa saya sampaikan kalau sebelum kita tutup ini masih ada kita kasih waktu satu kali masih ada ibu-ibu nanti sampai di rumah baru ibu-ibu saya kok gak nyampekan ini terima kasih kepada Pak Haji Sarudin yang memberikan kepada kita untuk memberikan sebuah penyakit dari persamaan yang bapak tadi kami mendengar yaitu mengenai puat itu pendidikan usia anak dini kalau kami disini lain lagi ya kalau kami lain disini hanya menyampaikan aja nanti untuk ke depan perhatiannya dari pemerintah mungkin meliwati dipartemen agama yaitu mengenai guru-guru TK TTA tahun 2018 kemarin itu yang namanya kita sokarilah Alhamdulillah dapat sedikit jadi untuk 2019 ini kami mohon adalah untuk kenaikan sedikit untuk menyampaikan gairah para guru-guru TTA Kabupaten Penajam ini untuk mengajar lagi selama ini memang kami gairah dan istilahnya tidak berharga tapi istilahnya ada dari kemarin kemarin itu ada sedikit setiap bulannya itu kecil sekali yang memohon untuk perhatian ke depan supaya bisa ditingkatkan lagi untuk guru TK TTA se-kabupaten ini untuk itu kami ucapkan terima kasih nama saya Jainudin RD9 terima kasih Pak Pak Jainudin Bapak guru puat Pak ya Pak 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 Buat juga saya jadi ikut-ikut Makanya saya bilang aneh Kalau menurut, enggak pernah saya dengar gitu Pak Aud ya Pak Aud TKTPA Saya juga sebenarnya Pak ada beberapa bantu TKTPA ini Ada saya bangunkan Pak Ruang pelajarnya Kalau memang Bapak Mau ya bisa diajukan nanti Bisa diajukan Supaya 2020 Sudah bisa dilaksanakan Yang penting saya biasanya kan ada target proposal Masjid itu 10, Musola 10 TKPAU itu 10 Saya distribusikan ke Masing-masing desa kelurahan Nah kalau melampaui Sampai 11-12 ya terpaksa Menunggu berikutnya Seperti itu Siapa cepat ya itu juga yang dapat nanti Jadi enggak usah khawatir Pak Guru TKTPA Terkait dengan Tadi maksudnya ini Gurunya atau honornya Atau sekolahannya Honornya Jadi kalau honornya ini kan Bukan saya yang menentukan Pak Jadi Jadi karena Tidak jelas tadi penyampaiannya Karena Apa namanya Honor ini memang sempat Saya kan ke Sarangalang waktu itu Sempat tertunda berapa bulan Itu kan baru dikasih Dan saya sekali aja Menelpon waktu itu Dengan Kepala BK nya Ini Kenapa kok sampai sekian bulan Belum dibayar Honornya TKTPA Padahal itu cuman Cuman berapa Landai yang tadi sebutkan kan Ya jadi Kalau memang mau Pak Saya saran Saran aja Saya enggak tahu Perkumpulan Bapak ini Apa namanya Asosiasi Guru TPA kah Atau Kelompok Guru TPA Buat pengajuan Pengajuan Nanti ke Bapak Bupati Meminta Tambahan honor Guru-guru TKTPA Kemudian tembusannya Ke saya Kenapa harus tembusannya Ke saya Saya bisa Bisik-bisik Nanti sama Pak Bupati Ya kan Kalau Kalau meminta ke saya Bukan saya yang buat SK nya Pak Yang meminta tangan itu Pak Bupati Pak Bupati yang Tanda tangan SK nya Jadi Makanya Surat Bapak itu Tembuskan Ke saya nanti Supaya saya tahu Bapak sudah memohon Tanggal sekian Dengan sekian Tapi kan Kalau Guru TKTPA ini kan Bukan hanya Bapak kan Secara keseluruhan Saya enggak tahu Ada Organisasinya enggak Ada Organisasinya itu Ada Persatuannya gitu Ada Nah kalau ada Tolong didiskusikan Kemarin Antara Begulaut Sampai Sarangalang ini kan Guru-guru TTA nya Ketemu sama saya Mereka Karena enggak ada Badan hukumnya Minta saya Supaya Membantu Ke notaris Waktu itu kan Karena Dia buat Yayasan Yayasan Enggak bisa dibantu Kalau enggak ada Yayasannya katanya Jadi Dibuat Yayasannya itu Supaya Bantuannya itu Betul-betul Bisa Dilaksanakan Karena sudah Berbadan hukum Nah kalau memang belum Silahkan gabung-gabung Beberapa TK TPA Dibuat Yayasannya Karena Kemarin itu Ada beberapa TK TPA Yang bergabung Ada Bumbu Laut Ada Sarangalang Mereka bergabung Guru-gurunya Ketemu dengan saya Nah Insya Allah Saya bantu Kalau seperti itu Dan tolong Kalau Bapak Pak Jailudin Tahu Pengurus Tabupaten Tolong ini Didiskusikan Pak Dibuat suratnya Surat formal Surat resmi Tujuannya ke Bupati Tujuannya ke Bupati Dari Apa namanya Honor lama Permintaannya Kayak honor baru Permintaannya berapa Saya pikir Bukan hanya Apa namanya Guru-guru lah Ada juga Itu termasuk guru ngaji Beda Beda Guru ngaji TK-TPA itu ya Kalau TK formal Beda kan Beda Nah jadi Ini yang harus Karena standarisasi Tak harus dirubah Setiap tahun ini Kan ada standarisasinya Guru TPA itu Kalau dulu Sempat 300 ya Sekarang turun lagi Jadi 100 Kalau gak salah Iya Nah Kasian kan Kalau saya sedih juga MTQ aja kemarin Masa honornya Apa namanya Dewan juri itu Cuman 150 ribu Saya dulu Disini begini Pak mendengar orang Dewan Hakim Siang malam kerja Kasian juga Terpaksa saya ikut Sumbang honornya itu Karena kasian gitu kan Masa Tiga hari Tiga malam Gaginya Cuman 150 ribu Jadi ini Saya anggap Walaupun Ada nilainya Tapi tidak manusiawi Menurut saya Karena orang Bayangkan Orang dengan ilmunya itu kan Bagaimana bertajui Nah Menghapal Al-Quran Ya itu harus Prestasi kan Harus kita hargai Jadi gak usah khawatir Pak Januddin ya Pokoknya silahkan Nanti diajukan Saya nanti Akan bisik-bisik Dengan Pak Bupati Karena terus terang Kami kan Satu Satu partai pak Satu partai dengan Pak Bupati saat ini Beliau ketua DPC Balikpapan Saya ketua DPC Demokrat Penajam Jadi sama-sama Pemenangannya pun Saya jadi tim Pemenangannya beliau Kemarin Jadi mungkin itu Karena juga Sudah terlalu sore Sudah hampir setengah Enam Mungkin Gimana bu Ada lagi Ada Silahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di sini Saya mewakili Kaum ibu-ibu Di sini Di sini Mayoritas ibu-ibu Pengangguran pak Jadi bagaimana caranya Supaya ibu-ibu ini Menambah penghasilan Keluarga Begitu Jadi contohnya Diberi Modal Untuk membuat usaha Apa Begitu pak Makanya mengusulkan Begitu aja Makasih Nama saya Umaya Saya ketua Dusun 1 pak Iya Ibu Dusun Hanya itu aja pak Supaya Warga Perempuan di sini Mempunyai Kegiatan Dan Menambah Penghasilan Keluarga Itu aja pak Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Terima kasih Ada juga yang Nekat ibu-ibu Menanyakan Biasanya Malu-malu Tapi mau Nanti sampai Di rumah Baru Saya gini Bu Saya ini Sebenarnya Tidak juga Menginginkan Ibu-ibu Itu di rumah Aja Memang Ibu-ibu Bisa makmur Di rumah Tapi makmur Itu bukan Artinya Makmur Dari Sisi Kesejahteraan Ekonomi Tetapi Badannya Yang makmur Tambah Tambah Besar Tambah Jumbo Karena Tidak ada Kegiatan Di rumah Tapi Kalau ada Kegiatan Di rumah Pastilah Sumbukan Sibuk Tadi Termasuk Kubo Kubo itu Paling Tidak Ada Kelompok Usaha Ibu-ibu Yang sudah Jalan Nanti Kita Bantu Kita Bantu Itu Biasanya Kalau Di sebakung Satu Itu Ada Kelompok Yang Mengasinkan Telur Telur asin Nah Mereka Jual Kemana-mana Nanti Akan Kita Bantu Itu Apa Namanya Permodalan Begitu Juga Alat-alat Kebutuhannya Jadi Jangan Mau Kalah Dengan Bapak Bapak Ibu-ibu Juga Harus Berdaya Jangan Tinggal Di rumah Terus Merumpi Terus Jadi Kalau Masuk Kelompok Ikut Kelompok Ya Pasti Kita Bantu Karena Saya Tidak Bisa Membantu Orang Per Orang Harus Kelompok Dan Budung Saya Pikir Karena Toko Masyarakat Ya Digalang Masyarakat Siapa Siapa Yang Mau Maju Siapa Siapa Yang Sudah Berjualan Yang Usaha Kalau Itu Sendiri Kemarin Ya Bentuk Kelompok Supaya Bisa Kita Bantu Dan Ini Kebetulan Sebakung Dua Ini Ada Yang Tertinggal Sebakung Satu Ada Kita Bantu Sebakung Tiga Ada Kelompoknya Itu Tinggal Sebakung Dua Saya Tidak Saya Pikir Sejahtera Semua Sudah Tidak Ada Yang Minta Bantu Jadi Ya Bu Ya Seperti Itu Harus Melalui Terserah Mau Bikin Amplah Mau Bisi Kritik Kue Terserah Ya Membuat Kelompok Nanti Ada Teman-teman Disini Yang Apa Namanya Pengurus Kube Yang Bisa Ketemuin Ibu Ada Pak Rudy Sini Ada Nanti Bisa Berhubungan Dengan Pak Rudy Karena Itu Anggota Kita Pengurus Kubil Kabupaten Saya Sengaja Memang Titip Anggaran Tahun Ini Sekitar 200 Juta Kita Bantu Ada 20 Kelompok Yang Sudah Mengajukan Proposal 2019 Ini Terrealisasi Tapi Kalau Ibu Mengajukan Tahun Ini 2020 Insyaallah Bisa Terrealisasi Ya Silahkan Bu Nanti Ditandu Dengan Ibu Ibu Jangan Kalah Dengan Bapak Bapak Supaya Uang Jangan Anak Sekolah Bisa Ibu Penuhi Setuju Seperti itu Baik Terima kasih Kalau begitu Terima kasih Kepada Bapak Ibu Semua Yang Sudah Mengajukan Pertanyaan Mudah Mudahan Apa Yang Bapak Ibu Sampaikan Dan Apa Yang Bapak Haji Sahrudin Jawab Tadi Insyaallah Mudah Mudah Dilaksanakan Bapak Ibu Ya Mengingat Waktu Kita Akhiri Saja Demikianlah Acara Reses Aspirasi Masa Sedang 1 Tahun 2019 Anggota DPRD Kabupaten Penajam Pasir Utara Dapil Warubabulu Bapak Haji Sahrudin M. Nur SE Mohon Maaf Apabila Ada Kata-kata Yang Kurang Berkenan Saya Akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh